Salam Tennis, Ayo Tennis Kembali bersama saya, Tennis Pemula Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengganti grip racket tennis yang sudah mulai rusak Mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini Yang pertama kita siapkan bahan-bahannya Yaitu racket yang sudah mulai rusak gripnya Kemudian ada grip, gunting, pensil atau ballpoint Yang pertama kali yaitu kita melepaskan grip yang lama Kita buka Ini kalau sudah kita buka gripnya Dengan karetnya masih ada di sini Masih ada di racketnya Kemudian kita siapkan gripnya Ini kita buka gripnya Lepaskan plastik Oke mari kita mulai untuk pemasangannya Ya Kita pasangkan dari pinggir Bukan dari tengah sini Bisa dilihat di sini Ini Ini adalah pertem yang terakhir Racketnya Gripnya Oke Kemudian kita juga Tanda yang di sini Pertemuan Nah Kemudian kita dapatkan dua tanda Yaitu yang di sini Ini Ini Dan ini Kita garis luruskan Ini tadi kedua garisnya Sudah kita luruskan Kita gunting mulai dari garis yang di sini Ujung ke sana Oke Ini adalah hasil yang tadi kita gunting Sudah kita gunting Kita putar lagi Kita putar Ini hasilnya Kita buka Kemudian kita tempelkan sholat yang tadi Di ujungnya Oke Seperti ini Kita rekatkan Kemudian kita putarkan Kemudian kita putarkan Kemudian kita putarkan Sholatipnya Oke Kita rapikan Ini hasilnya Ini hasilnya Inilah Pemasangan Grip yang baru Itulah langkah-langkah Mengganti Grip lama dengan Grip baru Sangat mudah Cara menggantinya Sekian informasi dari Petanes Pemula Semoga bermanfaat Ayu Tanes Pemula Sampai Pemula 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 Terima kasih.